Pemirsa pihak keluarga Ani Fitriani korban penembakan oleh suaminya sendiri menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Menurut keluarga, sebelum peristiwa tragis terjadi, tidak terlihat ada keanehan dari sikap suami dan kehidupan rumah tangga korban juga berjalan normal. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Ani Fitriani yang tewas ditembak suaminya sendiri. Brigadir Aris Chandra Kuswanto, anggota BRIMO Petasemen B. Polda Metro Jaya di Hegar Mukti Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu lalu. Orang tua korban, Dayati Dayat, mengaku terkejut atas kejadian yang menimpa anaknya yang tengah hamil 5 bulan. Sebab sebelum peristiwa naas itu, ia tidak pernah mendengar ada keributan di rumah tangga korban. Namun ia mengakui jika anaknya memang hampir tidak pernah bercerita mengenai permasalahan internal rumah tangganya. Kalau cik tok, sebuah tangga saya tidak ada. Tidak ada suami, sehingga saya pergi seberada dekat dengan dia.